Hai, saya Dena Trento, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara backup kartu microSD milik game stick generasi 2 serta bagaimana cara membuat duplikat kartu microSD milik game stick generasi 2 Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang game stick generasi 2 Pertama-tama akan saya masukkan dahulu kartu microSD bawaan dari game stick generasi 2 ke dalam perangkat microSD card reader yang rencananya kartu microSD card bawaan dari game stick ini akan saya backup ke dalam laptop saya setelah itu akan saya colokan ke dalam slot USB yang ada di laptop saya ini saat muncul tampilan seperti ini, pastikan anda tidak menekan tombol format disk ditunggu hingga proses membaca kartu microSD selesai dilakukan oleh sistem operasi Windows kemudian tekan tombol cancel setelah itu tekan tombol OK dan tekan tombol ini untuk menutup window ini setelah itu akan saya buka drive E tempat dimana saya sudah mendownload freeware iMac USB link sudah saya sediakan di deskripsi dan setelah itu akan saya buka freeware iMac USB seperti ini tampilan dari freeware tersebut lantas checklist bagian ini kemudian pada bagian ini pilih opsi yang kedua setelah itu tentukan dimana letak file backup berada dan saya memilih meletakkan file backup pada drive E karena memiliki ruang kosong sebesar lebih dari 130GB lantas akan saya ketik dahulu nama dari file backup tersebut kemudian akan saya tekan tombol create lantas pilih tombol yes kemudian pilih lagi tombol yes setelah itu tunggu hingga proses backup selesai untuk proses backup ini saya memakai laptop dengan spesifikasi prosesor Core i3 dengan RAM 8GB perlu dicatat jika Anda melakukan backup menggunakan spesifikasi laptop atau komputer di atas laptop milik saya ini maka proses backup bisa jadi lebih cepat dari apa yang saya lakukan dalam video ini proses backup kartu microSD milik game stick generasi 2 sudah selesai kemudian tekan tombol OK dan tekan tombol exit akan saya buka drive E yang merupakan tempat dari file backup kartu microSD milik game stick generasi 2 berada ini adalah file hasil backup dari kartu microSD milik game stick generasi 2 sedangkan file teks ini jika dibuka akan muncul beberapa keterangan seperti ini sangat penting Anda melakukan backup kartu microSD bawaan dari game stick generasi 2 karena jika Anda memiliki hasil backup kartu microSD bawaan dari game stick generasi 2 apabila suatu saat kartu bawaan dari game stick rusak maka Anda bisa membuat duplikat dari kartu microSD bawaan dari game stick tersebut ini adalah kartu microSD berukuran 128GB yang akan saya jadikan duplikat dari kartu microSD bawaan dari game stick generasi 2 lanjut pembahasan berikutnya buka freeware image USB pastikan disini memilih pilihan pertama setelah itu tekan tombol ini untuk mencari hasil backup kartu microSD milik game stick generasi 2 lantas tekan tombol right kemudian akan muncul keterangan setelah itu tunggu hingga proses duplikasi selesai perlu dicatat waktu yang dibutuhkan untuk proses duplikasi tergantung dari spesifikasi laptop atau komputer milik Anda saat proses duplikasi kartu microSD selesai akan muncul pesan seperti ini setelah itu tekan tombol ok lantas tekan tombol exit untuk keluar dari freeware image USB akhirnya proses duplikat selesai dan kartu microSD ini siap dicoba pada perangkat game stick generasi 2 seperti yang Anda lihat di layar ini ada tampilan loading yang kemudian disusul oleh intro video game street fighter 5 bagi Anda yang tidak tahu apa judul musik di intro video ini judulnya adalah victory saya akhiri dulu pembahasan kali ini saya Raden Andrianto sampai jumpa sub indo by broth3rmax